Dewi Persik move on ke TNI, tidak jauh gaji Ruli si pilot versus mayor tadi. Dilansir dari suara.com, tahun 2023 lalu Dewi Persik menghebarkan publik dengan pengakuannya terkait gaji kekasihnya yang seorang pilot. Waktu itu Dewi Persik mengaku menjalin hubungan dengan seorang pilot bernama Ruli. Labatlah hubungan asmara antara Dewi Persik dan Ruli ini kandas begitu saja. Saat ditanya apakah ia trauma menjalin hubungan dengan laki-laki, Dewi Persik mengatakan tidak. Trauma enggak? Cuma bisa enggak ngertiin pekerjaan saya. Kondisi sekarang ini, kecuali sudah jadi suami, dia berat mengatur dan lain-lain. Membahagiakan. Tapi kalau kondisi saat ini kan, kalau sudah jodoh pastilah agak susah. Ujar Dewi Persik pada salah satu kesempatan. Baru-baru ini Dewi Persik justru dikabarkan dekat dengan Mayor Teddy. Kabar ini pun sontak menjadi perbincangan netizen di media sosial. Apalagi usai Dewi Persik bertemu dengan Mayor Teddy di acara Hood ke-79 TNI. Yang mengaku Mayor Teddy sendiri yang mengundang dirinya untuk mengisi acara spesial Hood TNI tersebut. Hal ini pun kembali jadi perbincangan netizen. Tidak sedikit yang membandingkan sosok Ruli dengan Mayor Teddy. Berikut adalah perbedaan gaji Ruli versus Mayor Teddy dikumpulkan dari berbagai sumber. Gaji Ruli? Berdasarkan pengakuan pendangdut ini, Ruli memiliki gaji hampir 200 juta. Yang mengungkapkan hal ini pada salah satu kesempatan. Namun apa yang dikatakan Dewi Persik ini tidak dipercaya oleh netizen yang menganggapnya berbohong. Dewi Persik pun mengatakan bahwa gaji setiap pilot berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Ruli sendiri merupakan seorang pilot yang diduga berpangkat kapten. Dilihat dari lambang pangkat empat bar yang tersemat di seragamnya itu. Selain itu, Ruli juga diketahui merupakan seorang pengusaha yang memiliki usaha di bidang kuliner berupa sebuah kafe dengan nama warung kopi Kang Ruli. Gaji Mayor Teddy? Seperti diketahui, Mayor Teddy kini telah resmi dilantik menjadi sekretaris kabinet SESCAP oleh Presiden Prabowo pada Senin 21 Oktober 2024 yang lalu. Dengan demikian, Mayor Teddy memiliki dua jabatan yakni SESCAP dan TNI aktif. Gajian didapatkan seorang dengan jabatan SESCAP diatur dalam melampiran peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintahan. Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil yakni gaji terendah yang didapatkan ASN ada di angka 1,69 juta per bulannya dan tertinggi 6,37 juta per bulannya. Selain gaji pokok, Mayor Teddy juga berat mendapatkan tunjangan. Tunjangan kinerja tertinggi pada Kementerian Sekretaris Kabinet adalah untuk kelas jabatan 18 terendah sebesar 2,5 juta dan tertinggi 46,9 juta. Sedangkan untuk jabatan TNI, Mayor Teddy merupakan perwira menengah golongan 4 dengan gaji sekitar 3 sampai 4,9 juta per bulannya. Dia juga mendapatkan tunjangan sekitar 2,93 juta yang belum termasuk tunjangan lainnya. Itulah perbedaan gaji antara Ruli versus Mayor Teddy. Terima kasih telah menonton!